Ancaman dampak kekeringan akibat El Nino mulai terjadi di berbagai daerah. Kementerian Pertanian bahkan mengungkapkan sebanyak 500 ribu hektare lahan pertanian saat ini mengalami kekeringan akibat kurangnya pengairan. Pemerintah terus mengantisipasi ancaman kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino. Segala upaya pengairan dilakukan di berbagai daerah untuk mengairi sektor lahan pertanian. Ancaman kekeringan panjang akibat El Nino tengah terjadi di berbagai daerah. Dalam laporan, sebanyak 500 ribu hektare lahan pertanian tengah mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat hadir dalam Agenda Rembuk Tani Nasional Kemitraan Petani dalam hilirisasi perkebunan sawit mergeskan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menyediakan pengairan untuk sektor pertanian di berbagai daerah. Di sisi lain, pemerintah juga tengah berupaya untuk mengendalikan pasokan pangan agar tercukupi di tengah cuaca panas ekstrim El Nino. Dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.